Apakah Buddha, Tao, dan Dewa benar-benar ada? Episode 2 Banyak ilmuwan hebat adalah orang-orang yang percaya Tuhan. Di dalam sejarah ada sejumlah ilmuwan terkenal juga percaya terhadap Tuhan. Logikanya pengetahuan yang dimiliki para ilmuwan adalah paling kaya. Seharusnya merupakan orang yang paling tidak percaya terhadap Tuhan. Namun kenyataannya justru sebaliknya. Perserikatan bangsa-bangsa PBB pernah melakukan survei di antara 300 ilmuwan paling terkenal dalam 300 tahun terakhir, orang yang percaya kepada Tuhan mencapai 90 persen. Di antaranya termasuk hampir semua dari ilmuwan besar yang pernah memberikan kontribusi signifikan terhadap perkembangan ilmiah. Seperti Isaac Newton, Bapak Fisika, Albert Einstein, Penemu Teori Relativitas, Madame Curie, Ilmuwan Wanita Hebat, Nobel, Pendiri Hadiah Nobel, Wright, Bersaudara, Penemu Pesawat Terbang, Max Planck, Pendiri Teori Kuantum, Jane Henry Febri, Ahli Ilmu Entomologi, Ivan Pavlov, Pakar Biologi. Para ilmuwan menemukan dalam dunia kita semuanya tertata dengan tepat dan teratur. Bapak Fisika Modern Newton menyelidiki misteri alam semesta. Dia mengatakan, Ketika saya mengamati tata surya, terlihat jarak bumi ke matahari begitu tepat, sehingga bumi mendapatkan cahaya dan panas yang cukup. Ini bukanlah fenomena kebetulan. Dunia ini sangat indah dan beraneka warna, teratur dengan rapi, berbagai gerakan begitu rumit. Newton menilai, Dari pengaturan astronomi yang luar biasa, kita tidak bisa tidak mengakui ini pasti pengaturan dari kehidupan yang mahatau dan maha kuasa. Suatu ketika, Newton membuat satu pola tata surya. Begitu ia menarik engkolnya, bintang-bintang segera beredar dengan harmonis dalam orbitnya sendiri. Sangat luar biasa. Salah satu teman Newton, yakni astronom Inggris terkenal Edmond Haley, karena ia dapat menghitung orbit suatu komet, komet itu kemudian dinamai komet Haley. Namun, ia tidak mau percaya bahwa alam semesta ini adalah ciptaan Tuhan. Suatu hari, Haley mengunjungi Newton dan melihat pola tata surya tersebut. Setelah lama memainkan pola itu, dengan sangat takjub ia bertanya, ini ciptaan siapa? Newton menjawabnya, pola ini tidak dirancang dan diproduksi oleh siapapun. Ini adalah berbagai bahan yang secara kebetulan terjalin menjadi satu lalu terbentuk. Haley berkata, bagaimanapun pasti ada orang-orang yang menciptakannya, tidak diragukan lagi pasti seorang yang jenius. Pada saat ini, Newton berkata, pola ini meski terlihat menakjubkan, namun dibandingkan dengan tata surya yang sebenarnya. Sesungguhnya ia tidak terhitung apa-apa. Anda bahkan percaya pasti ada seseorang yang menciptakannya. Lalu dibanding pola ini, maka tata surya yang indahnya miliaran kali lipat. Bukankah Tuhan yang maha kuasa dengan kebijakan sangat tinggi yang telah menciptakannya? Haley tiba-tiba baru tersadarkan dan percaya akan keberadaan Tuhan. Albert Einstein berkata dalam sebuah wawancara, beberapa orang beranggapan bahwa agama tidak ilmiah. Saya seorang peneliti sains. Saya tahu betul saat ini sains hanya bisa membuktikan keberadaan objek tertentu, namun tidak dapat membuktikan suatu objek yang tidak tampak. Ilmu pengetahuan saat ini tidak dapat membuktikan keberadaan Tuhan, karena sains belum berkembang sejauh itu. Tetapi bukan berarti Tuhan tidak ada. Singkat kata, panca indera manusia terbatas. Tidak bisa merasakan keberadaan Tuhan. Ilmu pengetahuan juga tidak dapat menyangkal keberadaan Tuhan. Oleh karena itu, kita harus yakin akan keberadaan Tuhan. Ia berkata lagi, Mungkin Anda akan berkata, Saya belum pernah melihat atau mendengar tentang Tuhan. Bagaimana saya percaya pada keberadaan Tuhan? Memang, Anda memiliki lima panca indera. Pengeliatan, pendengaran, penciuman, pengecap, dan perabat. Namun, kelima panca indera memiliki keterbatasan. Misalnya, suara. Hanya pada kisaran panjang gelombang 20 sampai 20 ribu hertz, orang baru dapat mendengar. Pengeliatan juga demikian. Manusia hanya bisa melihat benda-benda yang memancarkan sinar kasat mata. Sedang sinar kasat mata hanyalah sepotong arus gelombang sangat kecil dari kelompok besar gelombang elektromagnetik. Albert Einstein juga berkata, Jika kelak ada teori yang dapat mewakili sains, maka itu pasti adalah Dharma Buddha. Karena Dharma Buddha begitu sempurna, telah mencapai taraf kebajikan tertinggi.